Nah, saya ingin menyelamatkan bukannya kepada IFP untuk proses. Apakah itu baik-baik atau tidak? Tidaknya kan negara besar yang mau pemain yang bagus, ya. Perutamu, kamu menunjukkan apakah yang akan proses dan juga untuk persiapkan ke IFP. Tidaknya kamu bisa jawaban. Tidakkan mungkin IFP akan turun di investigasi kesilapan. Terima kasih. Mungkin lagi kita tidak akan proses pada buku sebelah sini. Tidaknya buku sebelah sini diatur supaya tidak ada kakoran gara. Tidaknya penambahan apalagi dan nilai yang banyak juga mereka bisa memainkan mata. Sekarang beropalagi dengan ini, dengan itu namun ini. Tetap semangat. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong. Dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Kemarin, Bule sempat tersentak. Agak kaget, sedih. Memang terpukul setelah mengetahui bahwa tim nasional U19 kita itu gagal maju ke babak semifinal. Bagi STY dan Iwan Bule, mereka bangga. Dengan pencapaian yang sudah ditunjukkan. Sudah dilakukan oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Sangat disayangkan memang itu drama yang betul-betul konyol yang terjadi yang saya pikir dilakukan oleh Vietnam dan Thailand. Kenapa ini konyol? Karena mereka akan menimbulkan harapan buat kita. Bermain di abad 5 menit pertama, kelihatan ada fight di sana. Tapi sebenarnya mereka tidak ingin membuat gol secara tinggi. Kita bisa lolos. Kalau kedua tim ini bermain imbang 0-0. Bukan 1-1. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita akan diprank oleh mereka. Dan hebatnya di babak kedua, mereka tidak ingin membuat gol di menit-menit awal. Karena nantinya akan menimbulkan lebih kecurigaan besar kalau terjadi di menit-menit awal babak kedua. Ketakan di menit 50, kemudian dibalas satu-satu. 60 menit sisa. Kalau mereka bermain dengan santai, itu bisa sangat terlihat. Sehingga yang dipilih oleh mereka itu melakukan di atas menit 70. Lalu kentara, walaupun sudah kelihatan sekali. Bapak ini sudah disetting oleh dua tim. Untuk bermain imbang, sama-sama mencari aman. Itu yang sangat disesalkan. Tim muda masih anak muda seperti mereka ini. Itu sudah diajarkan oleh Ovisial. Mungkin juga kedua pelatih untuk bermain tidak bagus. Tidak fair sama sekali. Tidak sportif yang dilakukan oleh kedua tim. Hanya untuk bisa menyingkirkan Indonesia.